Intro Kekayaan hayati hutan-hutan di pulau Sulawesi telah lama memikat dunia. Ia menjadi rumah dari berbagai satwa langka dan lindungi, khususnya yang endemik atau hanya hidup di Sulawesi saja. Salah satu yang masih terjaga kelestariannya adalah hutan lambung sango di pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Kompleks hutan lambung sango terbagi menjadi sebuah kamarga satwa lambung sango seluas 27.700 hektare dan jagan alam kakek nawe seluas 810 hektare. Di luar itu terdapat pulau hutan lindung dan hutan produksi yang luasnya mencapai sekitar 35.000 hektare. Sepenggal bagian hutan lebat dengan berbagai pohon besar dan kecil itu bisa diamati di jalan poros bau-bau kamaru yang membelahnya. Suasana rindang dan udara sejuk melingkupi siapapun yang melintas jalan sekitar sepanjang 4 km itu. Goa-goa kars juga banyak tersebar di hutan tersebut. Perjalanan masuk ke dalam hutan akan disambut dengan berbagai kecohan burung dan jangkrik yang saling bersah hutan. Berbagai tumbuhan berneka warna melengkapi pesuaran hutan purba ini. Di beberapa titik tumbuh pula pohon-pohon beringin besar berusia puluhan tahun. Satwa langka dan dilindungi yang dengan mudah bisa disaksikan adalah Tarsius dan kus-kus beruang Sulawesi. Hanya memerlukan mata yang awas agar bisa menemukan kus-kus di hutan itu. Ia biasa bertengger di dahan dalam pohon besar mencari makan saat siang hari. Untuk melihat Tarsius perlu perjuangan ekstra. Hewan seukuran tikus dengan wajah bulat dan mata besar itu hanya beraktifitas pada malam hari atau nocturnal. Ya ini Tarsius keluar dari tempat tidur sekitar pukul 5.45 atau 5.50. Dia sudah keluar untuk mencari makan di malam hari. Dan dia di mana disitu ada serangga ataupun belalang, ya disitulah tempatnya dia untuk mencari makan. Dan di pagi hari 5.45 atau 5.50 dia kembali di pohon ataupun ke tempat tidurnya untuk dia istirahat. Kelastarian Lambu Sango terjaga di antaranya berkat kalifan lokal masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Salah satunya di Labundo-Bundo, desa Kakenawe, kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Desa yang terletak tak jauh dari cagar alam Kakenawe dan suaka mereka Satwa Lambu Sango itu telah lama menjaga kelastarian hutan. Memang sejak awal, bahkan mungkin sejak lelukur kami, mereka sudah punya kesadaran tentang lingkungan yang pada saat mereka tempo dulu, orang-orang tua kami dulu, ketika melaksanakan kegiatan berkubun misalnya, itu diawali dengan pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh masyarakat untuk memusawarakan di mana kita harus memulai, di mana lokasi yang harus kita olah untuk perkubunan masyarakat. Setelah dimusawarakan, dan itu disepakati oleh semua pihak, semua masyarakat bahwa tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keputusan rapat itu, itu diakhiri dengan sumpah. Salah satu bunyi sumpahnya itu, tapi itu pasal lokal, bahwa barang siapa yang mengingkari, yang tidak menepati janji yang telah kita sepakati ini, maka di sumpah tujuh turunan mereka tidak akan menjadi manusia yang berkualitas di tempat ini. Sehingga dari itulah masyarakat, dari turun-temurun, dari dulu sampai hari ini, masih melekat sumpah itu. Sehingga dengan demikian, maka tumbuhlah kesadaran masyarakat, kalau kita merusak hutan, lingkungan akan rusak dan kita akan dikona sumpah. Dengan demikian, sampai hari ini, masyarakat tidak bunduh-bunduh, masyarakat di desa ini sangat takut atau sangat peduli dengan hutan. Kekayaan hayati ini merupakan warisan yang harus terus dijaga agar generasi seterusnya bisa menikmatinya juga. Dari kawasan Nonton Lambu Sangung Buton, Selawasi Tenggara, Hortawan Kompas Mohd Finaldaing melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.